Masukkan 1 lembar daun pandan, kemudian masukkan 200 gram gula aren atau gula merah Selanjutnya tambahkan 1,4 sendok teh garam dan juga 50 ml air Kemudian ini akan saya masak sampai gula merahnya ini benar-benar mencair Apabila gula merahnya ini sudah mencair, kemudian ini akan saya matikan terlebih dahulu apinya Selanjutnya untuk saus gula merahnya ini akan saya saring terlebih dahulu ya Untuk memastikan tidak ada kotoran yang ikut tercampur Jadi untuk saus gula merahnya ini teksturnya kental seperti ini ya teman-teman Lanjut siapkan cup, kemudian cupnya ini akan saya beri isian saus gula merah tadi ya Jadi ini saya masukkan sekitar 1 sendok teh sampai 1 sendok makan, bisa disesuaikan saja untuk takarannya Jika sudah kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya masukkan 85 gram tepung beras dan juga 25 gram tepung tapioca Lanjut masukkan 2 sendok makan gula pasir Tambahkan juga sejumput garam dan juga 1 lembar daun pandan Selanjutnya semua bahan ini akan saya aduk-aduk terlebih dahulu hingga tercampur merata Apabila semua bahan sudah tercampur merata kemudian tuang 1 liter santan Ini santannya saya pakai santan kekentalan sedang ya Ini dibasukkan sedikit demi sedikit dulu sambil terus diaduk Jika sudah tidak ada tepung yang bergerindil kemudian masukkan sisa santannya tadi Kemudian ini bisa diaduk-aduk kembali Nah ini saya tambahkan juga secukupnya pasta pandan ya Jika mau lebih enak kalian juga boleh menggunakan jus pandan Untuk tahap berikutnya ini akan saya masak ya teman-teman Jadi dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk Jadi ini dimasak sampai mengental, meletup-letup dan juga sampai benar-benar tanak Apabila sudah mengental seperti ini kita pindahkan apinya menggunakan api paling kecil ya teman-teman Jadi ini harus kita aduk terus-menerus supaya ini benar-benar matang merata dan tidak gosong di bagian bawah Nah apabila tekstur adonan sudah licin dan juga sudah mengkilat seperti ini Ini tandanya sudah matang Pastikan ini sudah meletup-letup seperti ini ya teman-teman Kemudian ini bisa dimatikan apinya dan ditunggu sampai uap panasnya ini sedikit berkurang Lanjut siapkan wadah, masukkan 85 gram tepung beras dan juga 20 gram tepung tapioca Selanjutnya tambahkan sejumput garam dan juga 1 sendok makan gula pasir Lalu masukkan juga 1 lembar daun pandan Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk terlebih dahulu Jika sudah kemudian masukkan 1 liter santan Untuk santannya ini saya pakai kekentaran sedang ya teman-teman Ini dimasukkan sedikit dulu Jika dirasa tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal Kemudian masukkan sisa santannya tadi Lanjut ini akan saya masak Jadi dimasak sambil terus diaduk ya seperti yang adunan pertama tadi Jadi ini dimasak sampai mengental Jika sudah mengental seperti ini Kemudian masukkan secukupnya nangka yang sudah saya potong kecil-kecil ya Jika tidak ada nangka untuk penggunaannya bisa di skip Selanjutnya ini bisa kita masak seperti adonan yang pertama tadi ya Nah ini teksturnya sudah licin, mengkilat dan juga sudah sedikit encer ya Ini tandanya sudah matang kemudian bisa disisihkan Nah ini tadi setelah uap panasnya sudah berkurang Sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini Nah kemudian masukkan adonannya ke dalam cup Jadi ini dimasukkan sebelahan ya teman-teman Yang sebelah adonan warna hijau dan juga yang sebelahnya adonan warna putih Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonannya habis Terima kasih telah menonton Jika sudah kemudian ini bisa kita tunggu sampai kuenya ini benar-benar dingin Apabila sudah dingin ini sudah siap untuk disajikan ya teman-teman Jadi bisa ditutup seperti ini Bisa juga diberi sendok kecil seperti ini ya Dan juga diberi stiker ucapan Jadi untuk tampilan kuenya ini sangat cantik banget ya teman-teman Cocok untuk dijadikan ide jualan ataupun ide takjil Nah untuk satu resep tadi menghasilkan sekitar 20 cup seperti ini ya Ini saya pakai cup pudding ukuran 65 ml Untuk pengemasannya bebas ya teman-teman bisa disesuaikan untuk ukuran cupnya Oh iya untuk kuenya ini enak banget ya disajikan saat kondisi dingin atau baru dikeluarkan dari kulkas Untuk rasa kuenya ini benar-baru ini benar-baru ini enak banget lumer lembut dan juga gurih Untuk manisnya ini pas ya Kue ini sangat cocok banget ya teman-teman dijual saat bulan puasa nanti Oh iya untuk harga jual kuenya ini bisa disesuaikan ya teman-teman Jadi bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing Bagaimana mudah banget ya cara bikinnya Jadi silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu ya teman-teman Selamat mencoba Terima kasih Nah ini saya sudah siapkan 50 gram sagu mutiara yang sudah saya masak Kemudian saya bagi menjadi 2 bagian Dan masing-masing saya tambahkan pewarna makanan Saya pakai warna merah dan juga hijau Selanjutnya ini bisa kita aduk-aduk hingga benar-benar tercampur merata Jika sudah kemudian ini bisa disisihkan terlebih dahulu dan ditunggu hingga pewarnanya meresap Lanjut siapkan panci tambahkan 4 sendok makan munjung tepung maizena dan juga 6 sendok makan gula pasir Lalu masukkan secukupnya vanila dan juga sejumput garam Tambahkan juga 2 sendok makan susu kental manis putih Lanjut masukkan 1 bungkus santan instan yang kemasan 65 mili Terakhir masukkan 500 mili air matang Ini dimasukkan secara bertahap ya Sambil terus diaduk Nah jika semua bahan sudah tercampur merata Kemudian ini akan saya masak Jadi ini dimasak menggunakan api kecil saja ya Sambil terus diaduk Apabila sudah mengental seperti ini kemudian tambahkan 100 gram nangka yang sudah saya potong kecil-kecil Lalu ini akan saya masak kembali sampai adonannya tanak dan sampai meletup-letup Nah apabila sudah meletup-letup seperti ini kemudian bisa dimatikan apinya Lalu ini ditunggu sampai uap panasnya berkurang ya Jika uap panas sudah berkurang kemudian ini akan saya masukkan ke dalam cup Jadi ini dimasukkan setengah bagian dulu ya teman-teman Untuk sisa adonannya ini akan saya tambahkan sagu mutiara Yang sudah saya beri pewarna makanan tadi ya Selanjutnya aduk secara cepat supaya adonannya ini tidak keburu membeku Nah selanjutnya adonannya ini akan saya tuang ke dalam cup Oh iya untuk cup yang saya gunakan ini kemasan 65 ml ya teman-teman Jika mau hasilnya lebih banyak kalian juga boleh menggunakan cup yang ukurannya lebih kecil Jika sudah kemudian ini akan saya diamkan terlebih dahulu ya Ditunggu sampai kuenya ini mengeras atau membeku Nah ini hasilnya setelah kuenya sudah mengeras kemudian ini akan saya tutup terlebih dahulu Selanjutnya bisa ditambahkan sendok kecil seperti ini dan diberi stiker ya Supaya tampilannya lebih menarik dan harga jualnya bisa lebih tinggi Kue ini sangat enak banget ya disajikan saat dingin saat baru keluar dari kulkas Untuk harga jualnya bisa disesuaikan ya dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing Untuk rasa kuenya ini beneran enak banget cocok ya untuk dijadikan ide jualan ataupun ide takjil saat bulan puasa nanti Bagaimana mudah ya cara bikinnya jadi silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu ya teman-teman selamat mencoba terima kasih Bye